Gegara pembalut ratusan karyawan pabrik kesurupan histeris minta kepala Kesurupan masal dialami ratusan karyawan pabrik di Majelengka, Jawa Barat Salah seorang karyawan yang kesurupan bahkan mengucap ingin kepala Terkait pemicu beredarnya kabar ada karyawan yang buang pembalut dalam kondisi tidak bersih mencucinya Kesurupan masal menyerang ratusan karyawan pabrik di Kabupaten Majelengka, Jawa Barat pada Kamis 6 Juli 2023 Seorang karyawati pabrik terlihat duduk di kursi roda sambil mengurai-ngurai rambutnya Karyawati itu meracau sambil meminta sesuatu yang tidak lazim Dan ternyata ini tidak hanya terjadi pada suatu orang saja Suasanya kacau balau saat kesurupan masal diunggah oleh salah satu akun Instagram Karyawan yang masih sadar berlarian menolong teman-temannya yang sedang mengalami kesurupan Salah satu wanita yang sedang kerasukan bahkan meminta kepala dalam bahasa Sunda Mau kepala? Mau kepala? Ucah wanita tersebut Tak hanya tertawa, karyawan perempuan tersebut juga langsung berubah menangis dengan tetapan kosong Penelusuran tribun persiwa itu terjadi di kawasan industri di Desa Gunung Sari, Kejamatan, Kasuk Kandel, Kabupaten Majelengka pada Kamis 6 Juli 2023 Kapoldes Majelengka AKBP Indra Navianto membenarkan kejadian tersebut Sementara awal mula kejadian sendiri, kata Indra, berawal dari salah satu karyawan pabrik yang mengalami kesurupan Lalu kemudian karyawan lainnya ikut kesurupan menyebar hingga ratusan karyawan Kesurupan masal ini baru bisa terkendali sekitar pukul 3 lewat 30 menit waktu Indonesia bagian barat Jika ditilik dari cerita karyawan, AR mendengar bahwa masalah muncul karena pembalut yang dibuang kotor Kejadian horor tersebut terjadi sebelum istirahat sekitar pukul 10 di bagian swing Beredar kabar seorang karyawan membuang pembalut dalam kondisi tidak bersih mencucinya